Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sehubungan dengan apakah hal ini dikatakan seorang yang tidak bijaksana? Seorang yang tidak dengan bijaksana memahami, seorang yang tidak dengan bijaksana memahami, teman. Itulah mengapa dikatakan seorang yang tidak bijaksana. Dan apakah yang tidak dengan bijaksana dipahami seseorang? Ia tidak dengan bijaksana memahami, ini adalah penderitaan. Ia tidak dengan bijaksana memahami, ini adalah asal mula penderitaan. Ia tidak dengan bijaksana memahami, ini adalah lenyapnya penderitaan. Ia tidak dengan bijaksana memahami, ini adalah jalan menuju lenyapnya penderitaan. Seorang yang tidak dengan bijaksana memahami, teman. Itulah mengapa dikatakan seorang yang tidak bijaksana. Dengan mengatakan, Bagus, teman. Yang mulia maha kodita, senang dan gembira mendengar kata-kata, yang mulia sari putta. Kemudian, ia mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Seorang yang bijaksana, seorang yang bijaksana dikatakan, teman. Sehubungan dengan apakah hal ini dikatakan seorang yang bijaksana? Seorang yang dengan bijaksana memahami, seorang yang dengan bijaksana memahami, teman. Itulah mengapa dikatakan, seorang yang bijaksana. Dan apakah yang dengan bijaksana dipahami seseorang? Ia dengan bijaksana memahami, ini adalah penderitaan. Ia dengan bijaksana memahami, ini adalah asal mula penderitaan. Ia dengan bijaksana memahami, ini adalah lenyapnya penderitaan. Ia dengan bijaksana memahami, ini adalah jalan menuju lenyapnya penderitaan. Seorang yang dengan bijaksana memahami, seorang yang dengan bijaksana memahami, teman. Itulah mengapa dikatakan, seorang yang bijaksana. Kesadaran, kesadaran dikatakan, teman. Sehubungan dengan apakah kesadaran dikatakan? Kesadaran menyadari. Kesadaran menyadari, teman, itulah mengapa kesadaran dikatakan. Apakah yang disadari? Kesadaran menyadari ini menyenangkan, kesadaran menyadari ini menyakitkan, kesadaran menyadari ini bukan menyakitkan juga bukan menyenangkan. Kesadaran menyadari Kesadaran menyadari, teman, itulah mengapa kesadaran dikatakan Kebijaksanaan dan kesadaran, teman Apakah kondisi-kondisi ini tergabung atau terpisah? Dan apakah mungkin memisahkan kondisi-kondisi ini satu sama lain untuk menggambarkan perbedaan antara keduanya? Kebijaksanaan dan kesadaran, teman, kondisi-kondisi ini adalah tergabung, bukan terpisah Dan adalah tidak mungkin untuk memisahkan kondisi-kondisi ini satu sama lain untuk menggambarkan perbedaan antara keduanya Karena apa yang seseorang pahami dengan bijaksana, maka itulah yang ia sadari Dan apa yang ia sadari, maka itulah yang ia pahami dengan bijaksana Itulah mengapa kondisi-kondisi ini tergabung, bukan terpisah Dan adalah tidak mungkin untuk memisahkan kondisi-kondisi ini satu sama lain untuk menggambarkan perbedaan antara keduanya Apakah perbedaannya, teman, antara kebijaksanaan dan kesadaran? Kondisi-kondisi ini yang tergabung, bukan terpisah? Perbedaannya, teman, antara kebijaksanaan dan kesadaran Kondisi-kondisi ini yang tergabung, bukan terpisah Adalah, kebijaksanaan harus dikembangkan, kesadaran harus dipahami sepenuhnya Perasaan, perasaan dikatakan, teman Sehubungan dengan apakah perasaan dikatakan? Perasaan merasakan Perasaan merasakan, teman, itulah mengapa perasaan dikatakan Apakah yang dirasakan? Perasaan merasakan kenikmatan Perasaan merasakan kesakitan Perasaan merasakan bukan menyakitkan juga bukan menyenangkan Perasaan merasakan Perasaan merasakan, teman, itulah mengapa perasaan dikatakan Persepsi-persepsi dikatakan, teman Sehubungan dengan apakah persepsi dikatakan? Persepsi mempersepsikan Persepsi mempersepsikan, teman, itulah mengapa persepsi dikatakan Apakah yang dipersepsikan? Persepsi mempersepsikan biru, persepsi mempersepsikan kuning, persepsi mempersepsikan merah Dan persepsi mempersepsikan putih Persepsi mempersepsikan Persepsi mempersepsikan, teman, itulah mengapa persepsi dikatakan Perasaan persepsi dan kesadaran teman Apakah kondisi-kondisi ini tergabung atau terpisah? Dan apakah mungkin memisahkan kondisi-kondisi ini satu sama lain untuk menggambarkan perbedaan antara ketiganya? Perasaan, persepsi, dan kesadaran, teman, kondisi-kondisi ini adalah tergabung, bukan terpisah Dan adalah tidak mungkin untuk memisahkan kondisi-kondisi ini satu sama lain untuk menggambarkan perbedaan antara ketiganya Karena apa yang seseorang rasakan, itulah yang ia persepsikan Dan apa yang ia persepsikan, itulah yang ia sadari Itulah mengapa kondisi-kondisi ini adalah tergabung, bukan terpisah Dan adalah tidak mungkin untuk memisahkan kondisi-kondisi ini satu sama lain untuk menggambarkan perbedaan antara ketiganya Teman, apakah yang dapat diketahui oleh kesadaran pikiran yang dimurnikan, yang terbebas dari kelima indria? Teman, melalui kesadaran pikiran yang dimurnikan, yang terbebas dari kelima indria Maka landasan ruang tanpa batas dapat diketahui sebagai berikut Ruang adalah tanpa batas Landasan kesadaran tanpa batas dapat diketahui sebagai berikut Kesadaran adalah tanpa batas Dan landasan kekosongan dapat diketahui sebagai berikut Tidak ada apa-apa Teman, dengan apakah seseorang memahami suatu kondisi yang dapat diketahui dengan mata kebijaksanaan? Teman, apakah kegunaan kebijaksanaan? Kegunaan kebijaksanaan, teman, adalah pengetahuan langsung Gunanya adalah pemahaman sepenuhnya Gunanya adalah melepaskan Teman, berapakah kondisi bagi munculnya pandangan benar? Teman, ada dua kondisi bagi munculnya pandangan benar Kata-kata orang lain dan perhatian bijaksana Ini adalah dua kondisi bagi munculnya pandangan benar Teman, oleh berapa faktorkah pandangan benar dibantu ketika memiliki kebebasan pikiran sebagai buahnya? Kebebasan pikiran sebagai buah dan manfaatnya Ketika memiliki kebebasan melalui kebijaksanaan sebagai buahnya Kebebasan melalui kebijaksanaan sebagai buah dan manfaatnya Teman, pandangan benar dibantu oleh lima faktor Dan pandangan benar dibantu oleh lima faktor ketika memiliki kebebasan pikiran sebagai buahnya Kebebasan pikiran sebagai buah dan manfaatnya Memiliki kebebasan melalui kebijaksanaan sebagai buahnya Kebebasan melalui kebijaksanaan sebagai buah dan manfaatnya Teman, berapakah jenis penjelmaan? Ada tiga jenis penjelmaan ini Teman, penjelmaan alam indriah Penjelmaan alam bermateri halus Dan penjelmaan alam tanpa materi Teman, bagaimanakah penjelmaan baru di masa depan dihasilkan? Teman, penjelmaan baru di masa depan dihasilkan melalui kegembiraan dalam ini Dan itu di pihak makhluk-makhluk yang dirintangi oleh ketidaktahuan dan terbelenggu oleh ketagihan Teman, bagaimanakah penjelmaan baru di masa depan tidak dihasilkan? Teman, dengan meluruhnya ketidaktahuan Dengan munculnya pengetahuan sejati Dan dengan lenyapnya ketagihan Maka penjelmaan baru di masa depan tidak dihasilkan Teman, apakah jahana pertama? Di sini, teman, dengan cukup terasing dari kenikmatan indriah Terasing dari kondisi-kondisi tidak bermanfaat Seorang diku masuk dan berdiam dalam jahana pertama Yang disertai dengan awal pikiran dan kelangsungan pikiran Dengan sukacita dan kenikmatan yang muncul dari keterasingan Ini disebut jahana pertama Teman, berapakah faktor yang dimiliki jahana pertama? Teman, jahana pertama memiliki lima faktor Di sini, ketika seorang biku telah masuk dan berdiam dalam jahana pertama Di sana muncul awal pikiran, kelangsungan pikiran, sukacita, kenikmatan dan keterpusatan pikiran Ini adalah bagaimana jahana pertama memiliki lima faktor Teman, berapakah faktor yang ditinggalkan dalam jahana pertama dan berapakah faktor yang dimiliki? Teman, dalam jahana pertama lima faktor ditinggalkan dan lima faktor dimiliki Di sini, ketika seorang biku telah masuk dan berdiam dalam jahana pertama Keinginan indria ditinggalkan, permusuhan ditinggalkan, kelambanan dan ketumpulan ditinggalkan Kekhawatiran dan penyesalan ditinggalkan, dan keraguraguan ditinggalkan Dan di sana muncul awal pikiran, kelangsungan pikiran, sukacita, kenikmatan, dan keterpusatan pikiran Ini adalah bagaimana dalam jahana pertama lima faktor ditinggalkan dan lima faktor dimiliki Teman, lima indria ini masing-masing memiliki bidang terpisah, wilayah terpisah, dan tidak saling mengalami bidang dan wilayah lainnya Yaitu indria mata, indria telinga, indria hidung, indria lidah, dan indria badan Sekarang dari kelima indria ini yang masing-masing memiliki bidang terpisah, wilayah terpisah, dan tidak saling mengalami bidang dan wilayah lainnya Apakah penaungnya, apakah yang mengalami bidang dan wilayahnya? Teman, kelima indria ini masing-masing memiliki bidang terpisah, wilayah terpisah, dan tidak saling mengalami bidang dan wilayah lainnya Yaitu, indria mata, indria telinga, indria hidung, indria lidah, dan indria badan Sekarang dari kelima indria ini yang masing-masing memiliki bidang terpisah, wilayah terpisah, dan tidak saling mengalami bidang dan wilayah lainnya Memiliki pikiran sebagai penaungnya, dan pikiran mengalami bidang dan wilayahnya Teman, sehubungan dengan kelima indria ini yaitu indria mata, indria telinga, indria hidung, indria lidah, dan indria badan Bergantung pada apakah kelima indria ini berdiri? Teman, sehubungan dengan kelima indria ini yaitu indria mata, indria telinga, indria hidung, indria lidah, dan indria badan Kelima indria ini berdiri dengan bergantung pada vitalitas Teman, bergantung pada apakah vitalitas berdiri? Vitalitas berdiri dengan bergantung pada panas Teman, bergantung pada apakah panas berdiri? Panas berdiri dengan bergantung pada vitalitas Tadi teman kami memahami yang mulia Sariputa mengatakan vitalitas berdiri dengan bergantung pada panas Dan sekarang kami memahami ia mengatakan panas berdiri dengan bergantung pada vitalitas Bagaimanakah makna dari kedua pernyataan ini dipahami? Dalam hal ini, teman, aku akan memberikan sebuah perumpamaan, karena beberapa orang bijaksana disini memahami makna suatu pernyataan melalui perumpamaan Seperti halnya ketika sebuah lampu minyak menyala, cahayanya terlihat dengan bergantung pada apinya dan apinya terlihat dengan bergantung pada cahayanya Demikian pula, vitalitas berdiri dengan bergantung pada panas dan panas berdiri dengan bergantung pada vitalitas Teman, apakah bentukan-bentukan vital adalah hal-hal yang dapat dirasakan? Atau apakah bentukan-bentukan vital adalah satu hal dan hal-hal yang dapat dirasakan adalah hal lainnya? Bentukan-bentukan vital, teman, bukanlah hal-hal yang dapat dirasakan Jika bentukan-bentukan vital adalah hal-hal yang dapat dirasakan, maka ketika seorang biku telah memasuki lenyapnya persepsi dan perasaan, maka ia tidak akan terlihat keluar dari sana Teman, ketika jasmani ini kehilangan berapa kondisikah, maka jasmani ini dilepaskan dan ditinggalkan, dibiarkan mati bagikan balok kayu? Teman, ketika jasmani ini kehilangan tiga kondisi, vitalitas, panas, dan kesadaran, maka jasmani ini dilepaskan dan ditinggalkan, dibiarkan mati bagikan balok kayu Teman, apakah perbedaan antara seseorang yang mati, yang telah menyelesaikan waktunya, dan seorang biku yang memasuki lenyapnya persepsi dan perasaan? Teman, dalam hal seorang yang mati, yang telah menyelesaikan waktunya, bentukan-bentukan jasmaninya telah memudar dan sirna, bentukan-bentukan ucapannya telah memudar dan sirna Bentukan-bentukan pikirannya telah memudar dan sirna, vitalitasnya padam, panasnya berhamburan, dan indria-indrianya hancur seluruhnya Dalam hal seorang biku yang memasuki lenyapnya persepsi dan perasaan, bentukan-bentukan jasmaninya telah memudar dan sirna, bentukan-bentukan ucapannya telah memudar dan sirna, tetapi vitalitasnya tidak padam, panasnya tidak berhamburan, dan indria-indrianya menjadi sangat jernih Ini adalah perbedaan antara seseorang yang mati, yang telah menyelesaikan waktunya, dan seorang biku yang memasuki lenyapnya persepsi dan perasaan Teman, berapakah kondisi bagi pencapaian kebebasan pikiran bukan menyakitkan juga bukan menyenangkan? Teman, ada empat kondisi bagi pencapaian kebebasan pikiran bukan menyakitkan juga bukan menyenangkan, di sini, dengan meninggalkan kenikmatan dan kesakitan, dan dengan lenyapnya sebelumnya kegembiraan dan kesedihan, seorang diku masuk dan berdiam dalam jana keempat, yang memiliki bukan menyakitkan juga bukan menyenangkan dan kemurnian perhatian karena keseimbangan Ini adalah empat kondisi bagi pencapaian kebebasan pikiran bukan menyakitkan juga bukan menyenangkan Teman, berapakah kondisi bagi pencapaian kebebasan pikiran tanpa gambaran? Teman, ada dua kondisi bagi pencapaian kebebasan pikiran tanpa gambaran, tanpa perhatian pada segala gambaran, dan perhatian pada unsur tanpa gambaran Ini adalah dua kondisi bagi pencapaian kebebasan pikiran tanpa gambaran Teman, berapakah kondisi bagi pencapaian kebebasan pikiran tanpa gambaran yang terus menerus? Teman, ada tiga kondisi bagi pencapaian kebebasan pikiran tanpa gambaran yang terus menerus, tanpa perhatian pada segala gambaran, perhatian pada unsur tanpa gambaran, dan tekat sebelumnya atas durasinya Ini adalah tiga kondisi bagi pencapaian kebebasan pikiran tanpa gambaran yang terus menerus Teman, berapakah kondisi untuk keluar dari kebebasan pikiran tanpa gambaran? Teman, ada dua kondisi untuk keluar dari pencapaian kebebasan pikiran tanpa gambaran, perhatian pada segala gambaran, dan tanpa perhatian pada unsur tanpa gambaran Ini adalah kondisi untuk keluar dari kebebasan pikiran tanpa gambaran Teman, kebebasan pikiran yang tanpa batas, kebebasan pikiran melalui kekosongan, kebebasan pikiran melalui kehampaan, dan kebebasan pikiran tanpa gambaran Apakah kondisi-kondisi ini berbeda dalam makna dan berbeda dalam sebutan, atau bermakna sama dan hanya berbeda dalam sebutan? Teman, kebebasan pikiran yang tanpa batas, kebebasan pikiran melalui kekosongan, kebebasan pikiran melalui kehampaan, dan kebebasan pikiran tanpa gambaran Ada cara di mana kondisi-kondisi ini berbeda dalam makna dan berbeda dalam sebutan, dan ada cara di mana kondisi-kondisi ini bermakna sama dan hanya berbeda dalam sebutan Apakah teman, cara di mana kondisi-kondisi ini berbeda dalam makna dan berbeda dalam sebutan? Di sini seorang biku meliputi satu arah dengan pikiran yang penuh dengan cinta kasih, demikian pula arah kedua, demikian pula arah ketiga, demikian pula arah keempat Seperti ke atas, demikian pula ke bawah, ke sekeliling, dan ke segala arah, dan kepada semua makhluk seperti kepada dirinya sendiri Ia berdiam dengan meliputi seluruh penjuru dunia dengan pikiran cinta kasih, berlimpah, luhur, tanpa batas, tanpa pertentangan dan tanpa permusuhan Ia berdiam dengan meliputi satu arah dengan pikiran penuh belas kasih Ia berdiam dengan meliputi satu arah dengan pikiran penuh kegembiraan altruistik Ia berdiam dengan meliputi satu arah dengan pikiran penuh keseimbangan, demikian pula arah kedua Demikian pula arah ketiga, demikian pula arah keempat Seperti ke atas, demikian pula ke bawah, ke sekeliling, dan ke segala arah Dan kepada semua makhluk seperti kepada dirinya sendiri Ia berdiam dengan meliputi seluruh penjuru dunia dengan pikiran cinta kasih, berlimpah, luhur, tanpa batas, tanpa pertentangan dan tanpa permusuhan Ini disebut kebebasan pikiran yang tanpa batas Dan apakah teman, kebebasan pikiran melalui kekosongan? Di sini, dengan sepenuhnya melampaui landasan kesadaran tanpa batas Menyadari bahwa tidak ada apa-apa, seorang diku masuk dan berdiam dalam landasan kekosongan Ini disebut kebebasan pikiran melalui kekosongan Dan apakah teman, kebebasan pikiran melalui kehampaan? Di sini seorang diku pergi ke hutan atau ke bawah pohon atau ke gubuk kosong Merenungkan sebagai berikut, ini hampa dari diri atau apa yang menjadi milik diri Ini disebut kebebasan pikiran melalui kehampaan Dan apakah teman, kebebasan pikiran tanpa gambaran? Di sini, dengan tanpa perhatian pada segala gambaran, seorang diku masuk dan berdiam dalam konsentrasi pikiran tanpa gambaran Ini disebut kebebasan pikiran tanpa gambaran Ini adalah cara di mana kondisi-kondisi ini berbeda dalam makna dan berbeda dalam sebutan Dan apakah teman, cara di mana kondisi-kondisi ini bermakna sama dan hanya berbeda dalam sebutan? Nafsu adalah pembuat penilaian, kebencian adalah pembuat penilaian, delusi adalah pembuat penilaian Dalam diri seorang diku yang noda-nodanya telah hancur Hal-hal ini telah ditinggalkan, dipotong pada akarnya, dibuat seperti tumbul pohon palem Tersingkirkan sehingga tidak dapat muncul lagi di masa depan Di antara semua jenis kebebasan pikiran yang tanpa batas, kebebasan pikiran yang tidak tergoyahkan adalah yang terbaik Sekarang kebebasan pikiran yang tidak tergoyahkan itu hampa dari nafsu, hampa dari kebencian, hampa dari delusi Nafsu adalah satu hal, kebencian adalah satu hal, delusi adalah satu hal Dalam diri seorang diku yang noda-nodanya telah hancur Hal-hal ini telah ditinggalkan, dipotong pada akarnya, dibuat seperti tumbul pohon palem Tersingkirkan sehingga tidak dapat muncul lagi di masa depan Di antara semua jenis kebebasan pikiran melalui kekosongan, kebebasan pikiran yang tidak tergoyahkan adalah yang terbaik Sekarang kebebasan pikiran yang tidak tergoyahkan itu hampa dari nafsu, hampa dari kebencian, hampa dari delusi Nafsu adalah pembuat gambaran, kebencian adalah pembuat gambaran, delusi adalah pembuat gambaran Dalam diri seorang diku yang noda-nodanya telah hancur Hal-hal ini telah ditinggalkan, dipotong pada akarnya, dibuat seperti tumbul pohon palem Tersingkirkan sehingga tidak dapat muncul lagi di masa depan Di antara semua jenis kebebasan pikiran tanpa gambaran, kebebasan pikiran yang tidak tergoyahkan adalah yang terbaik Sekarang kebebasan pikiran yang tidak tergoyahkan itu hampa dari nafsu, hampa dari kebencian, hampa dari delusi Ini adalah cara di mana kondisi-kondisi ini bermakna sama dan hanya berbeda dalam sebutan Itu adalah apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Sariputta Yang Mulia Maha Gautita, merasa puas dan gembira mendengar kata-kata Yang Mulia Sariputta Yang Mulia Sariputta Yang Mulia Sariputta Yang Mulia Sariputta